Halo selamat siang pemirsa apa kabar anda semoga sehat selalu justline kembali hadir kali ini bersama saya Widya Saputra. Taukah anda pemirsa bahwa kekayaan alam di Indonesia sepertinya sudah tidak perlu diregukan lagi ya kita semua mengakui bahwa ragam hayati tumbuh subur di bumi pertiwi. Hal ini pun terlalu menjadi perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo dengan tentunya terus mendorong upaya pembangunan pertanian dalam skala besar. Terlebih sektor pertanian yang menempati posisi paling sentral setelah datangnya pandemi COVID-19. Nah melalui Kementerian Pertanian ragam program pun dan strategi tentunya terkait penguatan sektor pertanian dan perkebunan pun sudah mulai dijalankan termasuk pembangunan pusat lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia. Pembekalan bagi para pelaku tani dan juga masifnya penelitian dan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan hingga inovasi dalam menyambut era perkebunan bioindustri. Lalu sejauh mana sih program ini sudah berjalan dan bagaimana kesiapan kita dalam menyongsong era pertanian maupun perkebunan terkini. Dan untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Nur Alam Syah. Pak Andi apa kabar? Baik. Salam sehat selalu Pak Andi. Sehat Ibu. Sudah teriak-teriak semangat ya menonton final semalam dan tentunya semangat juga untuk mengglorifikasi dan memberitahu kita semua nih Pak Andi. Apa sebetulnya yang sudah dilakukan begitu oleh Kementerian Pertanian. Kan kita ingat Presiden Joko Widodo itu menyebutkan bahwa betul sekali yang namanya lumbung pangan tadi menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Pertanian. Boleh dielaborasi lebih lanjut Pak Andi seperti apa? Kami dari Direkturat Jenderal Perkebunan hari ini sudah berhasil mengidentifikasi diri kami. Indentifikasi program-program ke depan bagaimana mendorong memberikan lompatan-lompatan terhadap hasil-hasil perkebunan kita ke depan. Kami menyebutnya pada hari ini pada tahun 2022 kita pada fase penguatan. Sona yang sangat nyaman sebenarnya. Tapi pada titik ini juga sangat kritis. Itu ditandai dari beberapa hasil kajian yang kita lakukan. Bahwa hampir 30-40% tanaman kita dalam kondisi rusak tidak produktif lagi. Nah ini harus dipermulasikan kepada program-program ke depan. Infrastruktur kita juga mungkin harus terus diupdate teknologinya. Inovasi penyediaan bedi dan lain sebagainya harus dilakukan. Nah kita ada tujuh program prioritas yang lagi program utama yang lagi kita dorong gitu ya. Baik melalui pendanaan APBN maupun dari partisipasi peripat sektor. Jadi kita lagi mendorong program ini 60-40% di dananya APBN dan 40% oleh peripat sektor. Kita mengajak semakin banyak orang untuk ikut memberikan sumbangsi pada pembangunan perkebunan. Tidak hanya Direkturat Jenderal Perkebunan tapi bagaimana para investor-impostor mau berinvestasi di pembangunan perkebunan. Yang pertama yang terkait dengan peremajaan. Kita harus punya logistik benih yang cukup, paritas unggul yang cukup gitu ya. Jadi kita ada program yang pertama, prioritas tujuh prioritas yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan logistik perkebunan. Nah ada dua yang kita lakukan, bukan hanya mendorong dari sisi reguler. Kita lagi membangun nursery-nursery modern secara reguler dari dana APBN kita. Tapi kita juga membina para penangkar-penangkar mandiri kita yang kita sebut dengan perbenihan mandiri. Perbenihan mandiri yang kita fasilitasi, beri ruang untuk juga ikut serta berbisnis di dalam pembangunan perkebunan. Yang kedua bagaimana kita mengembangkan tadi benih-benih kita dalam sebuah kawasan. Pengembangan bagaimana pengembangan komoditas itu dalam suatu kawasan. Karena kawasan satu tentunya berbeda dengan kawasan berikutnya. Ada kepentingan dan juga segi geografik yang menjadi tantangan tersendiri pasti ya Pak Andi. Seperti itu. Jadi kita buatlah kawasan kopi, kawasan kopi, kawasan kakao dan lain sebagainya. Coklat. Coklat gitu ya. Saya baru tahu loh Pak, coklat itu ternyata salah satu komoditi yang paling besar di Indonesia. Ketika kemarin kan kalau kita kopi, sudah biasa ya mungkin ya Pak Mirsa. Ya kopi sangat lekat dengan Indonesia, ada kopi luwak dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam sebuah ekshibisi Pak. Ada coklat, begitu saya lihat dari Lembang. Masya Allah saya sebagai warga negara Indonesia malu loh. Ketika tahu, baru tahu saya ternyata coklat terbaik di dunia salah satunya penghasilnya di Indonesia. Yang selama ini kita fokus hanya pada hulu. Kedepan kita sedang juga menyiapkan program bagaimana mengembangkan produk-produk baru. Perkebunan termasuk tadi. Bukan hanya kita menyediakan bahan baku, tapi juga sudah membangun hilirisasinya. Membuat coklat batangan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yang tadi pengembangan kawasan. Pengembangan komoditas dalam satu bentuk kawasan. Yang ketiga bagaimana kita peningkatan produktivitas tanaman kita. Karena yang ada saat ini, karena kita memberi melalui program intensifikasi. Karena beberapa tanaman kita itu tidak dikasih pupuk, belum juga dikasih saprodi-saprodi lain. Sehingga potensi produktivitasnya belum pernah sampai ke 100 persen. Mungkin baru 60 persen. Jadi belum teroptimalkan. Teroptimalkan dengan bantuan intensifikasi yang akan kita lakukan. Misalnya kopi yang saat ini hari ini karena tidak dikelola dengan baik. Mungkin baru menghasilkan 800 kilogram per hektare. Yang sebenarnya potensi efektifnya dia bisa 1,3 ton, 1,5 ton. Dengan memberi intensifikasi tadi, program intensifikasi di bidang peningkatan produktivitas mungkin akan menambah produksi kita. Dengan tidak hanya melakukan pengembangan perluasan areal. Tapi sebenarnya potensi yang ada juga bisa kita tingkatkan produksi kita melalui peningkatan produktivitas tadi. Yang ketiga, yang keempat, kita ada yang namanya program PASTI. PASTI namanya? Ya, perkebunan partisipatif. Ini benar-benar kita dorong, kita beri ruang buat investasi, beri kemudahan buat semua teman-teman yang ingin berinvestasi, investor yang mau berinvestasi. Kita beri akses untuk kemudahan untuk mendapatkan paritas unggul, informasi pasar dan informasi teknologi, kemudahan mendapatkan pembiayaan, akses pada pembiayaan itu yang kita buka ruangnya di perkebunan PASTI. Tadi terus ada juga program kita yang kita sebut EKSIS. Nah, dari PASTI ke EKSIS, udah PASTI EKSIS ya. Tapi Pak, berarti kan ini ada tujuh ya, kita baru bahas lima. Boleh nggak ditahan dulu? Saya penasaran ya, abis pasti ada EKSIS, lalu ada apa lagi? Ada BUNEX ya, mendengar-dengar gitu ya, salah satu juga program unggulan. Tapi yang dari tadi kita konsisten nih, saya dengarkan pernyataan dari Pak Andi adalah, keniscayaan teknologi ada. Untuk mengembangkan hasil perkebunan ini, lalu juga ada pendampingan, pelatihan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Selepas jadah pariwara berikut ini, Pak Mirsa, tetaplah bersama kami di News Live. Kembali lagi di News Live, pemirsa dan masih bersama Pak Andi dari Kementerian Pertanian. Pak Andi, tadi ada tujuh ternyata program yang selama ini sudah diglorifikasi dan menjadi target utama begitu sepanjang tahun 2022. Tadi kita terhenti di angka kelima, ada PASTI dan juga EKSIS begitu ya. Apa nih soal EKSIS sendiri? Kalau EKSIS ini kita bagaimana sebenarnya membangun ekosistif baru di pertanian itu. Kita juga lagi menyusun, membangun platform digital yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Salah satu yang kita lagi garap hari ini adalah perkebunan kopi yang ada di Jawa Barat, di bagian selatan. Yang selama ini secara tradisional mereka mengekspor kopinya itu lewat Medan, pengusaha di Medan gitu ya. Nah kenapa? Sehingga rantainya sangat panjang. Sehingga yang diterima oleh petani, oleh pekebun kita sangat kecil. Nah sekarang kita lagi membangun beberapa kooperasi untuk mereka bersatu. khasnya di pertanian ini kan penguasaan lahan, perkebunan itu kan rata-rata hanya di bawah 0,5 hektare. Sehingga mereka tidak berdaya ketika mau, kapasitasnya tidak terpenuhi untuk melakukan ekspor, untuk berjual. Nah ini kita satukan dia dalam satu ekosistem sehingga bisa bersama ekspor gitu ya. Dari 100 kilo, tambah 100 kilo mungkin bisa menjadi satu kontainer. Melalui program EXIS ini yang kita sudah jalankan, korporasi yang kita bangun di Jawa Barat, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai ekspor sekitar 700 ribuan ton dari kooperasi-kooperasi yang sudah kita bangun ini melalui program EXIS tadi. Jadi mengakselerasi sebetulnya dan memudahkan dan memberikan akses tadi, ada platform digital juga gitu ya. Dan memotong rantai tadi, rantai nilainya kita potong sehingga yang kembali ke petani bisa lebih besar. Dibayangkan saja sekarang dari Jawa Barat tiba-tiba ke Sumatera Utara gitu ya, gak jauh sekali. Ya distribusi sudah mahal apalagi transportasi hari ini kan. Setuju-setuju Pak Adi. Nah banyak peneliti nih pemirsa yang memprediksi akan adanya krisis pangan gitu ya, sudah kita diancam resesi, tiba-tiba ada ancaman juga tentang krisis pangan secara global. Nah sebetulnya strategi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan bagaimana peran ditjen perkebunan dalam mempersiapkan hal ini, Pak Andi? Krisis pangan yang terjadi hari ini itu merupakan peluang sebenarnya, potensi besar yang harusnya kita garap kalau dari sisi perkebunan. Kita mendengar hari ini kopi berhasil itu lagi melakukan peremajaan karena mereka kena frosting, sehingga dia harus meremajakan kembali kopinya. Ini potensi besar kita untuk menggantikan kopi berhasil ke dalam pasar ekspor. Nah ini yang kita harus dorong, segera kita melakukan peremajaan, kita terus lakukan peningkatan produktivitas tadi juga. Dari tujuh program itu adalah sebuah kesinambungan, integrasi program yang harus kita jalankan bersama gitu ya. Terus peningkatan mutunya sehingga bisa dia diterima oleh ekspor. Bagaimana kita mendorong produk-produk hilirisasinya gitu ya, supaya petani juga mendapat nilai dari situ, tidak hanya sekedar menjual bahan baku. Nah ini kalau kita gerakan semua, insya Allah petani, pekebun kita akan terus bergairah melakukan, merawat tanamannya, kalau tidak dirawat apa yang kita mau panen gitu ya. Kalau kita tidak menanam hari ini, 3 tahun ke depan apa yang kita mau panen. Apalagi ada tantangan seperti cuaca ekstrim, Ataupun misalnya katakanlah ada sebuah kejadian-kejadian bencana yang memang tidak bisa diprediksi ya. Pak Ani juga menarik, tadi di awal Wih tau gak bahwa ada pelatihan begitu atau pendampingan kepada para petani maupun barista. Saya dengar seperti itu, itu seperti apa nih Pak? Sekarang kita lagi mendorong sosialisasi teknologi-teknologi tepat guna, termasuk kepada pelatihan-pelatihan anak-anak muda gitu ya, milenial, generasi milenial, untuk ikut membantu dalam pembangunan perkebunan. Sehingga kita ada terus melakukan pelatihan-pelatihan barista. Ini kan juga pasar yang harus kita penuhi, sehingga produksi kopi kita juga bisa tersalur gitu ya, dikonsumsi, sehingga pekebun kita juga mendapatkan nilai dari situ. Jadi kita terus melakukan inovasi-inovasi di sisi bagaimana menggerakkan generasi muda untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan perkebunan. Kalau misalnya melihat data nih Pak, banyak sekali kan kedai-kedai kopi. Kedai-kedai kopi kekinian sekarang banyak menjamur di mana-mana. Ini sebetulnya berarti kabar baik dong Pak, bahwa anak muda sudah sangat tertarik begitu, untuk sama-sama menyukseskan tadi ya perkebunan di Indonesia terutama kopi, komoditas kopi. Apalagi tadi obsesi dan juga target kita adalah untuk menggantikan gitu, posisi Brazil yang katanya kopinya nomor satu. Oh enggak, kopi dari Indonesia itu paling enak. Menurut Pak, anak muda ini konsisten nggak sih dengan ketertarikan mereka untuk terus mengoptimalkan teknologi dan juga informasi yang tentunya menjadi guidance untuk mereka mengoptimalkan produksi kopi ini Pak. Itu dari bagian dari eksis yang kita bangun tadi, ekosistem. Untuk memperkenalkan perkebunan ke para generasi saat ini, kan harus kita dekatkan kepada yang disenangi saat ini akan adalah digital gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari situ. Terus juga pelatihan-pelatihan terkait pertanian digital, terus kita kembangkan, kita juga lagi membangun perkebunan presisi yang low cost gitu ya. Sehingga mungkin presisi ini orang menganggap bahwa high tech. Sebenarnya bukan. Kalau di sisi kami, kami mengartikannya bahwa dia harus lebih efisien. Usaha perkebunannya lebih efisien. Kalau teknologinya memang tidak bisa kita adaptasi saat ini, ngapain menggunakan teknologi tinggi-tinggi? Kenapa dipaksakan? Ya dipaksakan. Jadi lebih adaptif lah para generasi muda ini kita dekatkan. Seperti itu. Kalau generasi muda biasanya gini Pak, ada sesuatu yang disukai, ada ekspedisinya begitu ya, ada pameran, ada konsernya. Nah saya dengar ini ada BUNEX juga. Perkebunan Expo itu apa? Lalu tujuannya seperti apa? Siapa saja yang bisa mengakses BUNEX? Jawabannya nanti ya Pak. Selamat sejahtera, Pak. Terima kasih. Tetap bersama kami di Newsline. Kembali lagi di Newsline. Seru nih ngobrol sama Pak Andi. Tahu nggak nanti tanggal 21 Desember itu ada yang namanya BUNEX. Bukan eks mantan loh, tapi lebih ke Perkebunan Expo. Siapa saja yang suka berkebun? Siapa aja nih Pak yang boleh datang ke BUNEX ini? Pertama mungkin BUNEX ini adalah Perkebunan Indonesia Expo yang kita lakukan di tahun 2022 ini. Dan ini akan kita agendakan menjadi acara tahunan. Untuk mewujudkan pembangunan perkebunan era baru, pembangunan bioindustri tadi, kita butuh jalinan kerjasama yang erat. Baik dengan stakeholder pemerintah daerah, para investor, dan stakeholder lainnya harus kita satukan dalam satu momen. Kita pertemukan dalam perkebunan Expo tadi. Expo jangan dilihat bahwa itu hanya sekedar pameran. Pameran. Ada 60% BUNEX kita didikasikan untuk UMKM Perkebunan. Wah gerai-gerainya benar banget Pak 60 gerai. Kita berharap dengan dia ikut di sana, ke depan kita booster dia, meningkatkan kapasitasnya dari UMKM menuju menjadi industri-industri kecil gitu ya, kecil menengah. Nah apa ininya di Expo ini? Goalsnya gitu ya Pak ya? Kita akan ada peluncuran, kita akan launching ada pabrik mini minyak goreng yang kita dedikasikan, yang kita peruntukkan pada daerah-daerah untuk ketersediaan minyak goreng pada daerah remote. Yang dia punya, dia punya sawit gitu ya, tapi dia tidak punya pabrik. Sehingga pada posisi, pada kelangkaan minyak goreng juga bermasalah. Padahal mereka adalah penghasil sawit. Sehingga pendekatannya, kita bangun nanti pabrik-pabrik mini minyak goreng yang skala 1 ton minyak goreng per hari. Jadi untuk... Untuk wilayah yang sekitar itu saja begitu ya? Sekitar itu saja, jadi tidak mengganggu kestabilan minyak goreng kita. Yang kedua, kita ada anugrah pada perkebunan gitu, anugrah pada para insan perkebunan. Pemberian penghargaan. Iya, penghargaan yang kita lakukan. Terus yang ketiga ada talk show, terus ada FKD yang terkait bagaimana membangun perkebunan partisipatif tadi, yang program pasti tadi. Kita mengajak semakin banyak orang yang mau ikut membangun perkebunan. Terus yang tadi itu pameran, ada expo ya. Networking itu pasti ada, kalau ada di pameran itu sudah pasti bertemu dengan orang baru, bertukar pikiran. Ada cara yang kita sebutnya forum investasi perkebunan. Yang sebenarnya intinya adalah business matching. Nah kita menargetkan, teman-teman saya targetkan untuk transaksi, kalau bisa ada 100 triliun dalam 3 hari. Amin. Yang bisa kita jembatani dengan antara produsen dengan konsumen. Tanggal berapa Pak? Boleh diingatkan sekali lagi? Tanggal 21 sampai tanggal 23 di Jakarta Convention Center di Hall A. Di Hall A tanggal 21 hingga 23 Desember 2022. Sebagai kado yang manis begitu ya tentunya untuk sama-sama. Tadi kata yang paling penting adalah mengundang semua stakeholder, mengundang semua pelaku perkebunan, industri perkebunan, kalau kata bahasa anak sekarang kolaborasi. Kolaborasi, kita gotong royong begitu sebetulnya untuk sama-sama mengakselerasi hasil perkebunan di Indonesia. Apalagi tadi target yang terdekat adalah menggantikan kopi, yang katanya paling terkenal itu Brazil. Oh tidak, kopi dari Indonesia dan soon maybe chocolate. Chocolate dari Indonesia yang akan tentunya lebih membuat digdaya nama Indonesia. Industrinya juga berkibar bukan hanya di dalam negeri, tapi di mancanegara. Terima kasih Pak Andri, sampai jumpa nanti di BUNEX ya tanggal 21 hingga 23 Desember. Ditunggu loh pemirsa semua juga yang sangat suka dengan berkebun dan juga punya industri perkebunan. Ditunggu nanti tanggal 21 hingga 23. Dan demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Andri dari Kementerian Pertanian dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Newsline kali ini. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!